Kementerian ESDM Kompensasi tersebut. Kompensasi sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 27 tahun 2017, di mana akan ada dua besaran kompensasi yang diberikan, yakni 20 dan 35 persen. Ada pun kompensasi yang diberikan berupa pemotongan tagihan atau pemerintokan. Kalau sudah di tangan-tangan ini ya pasti harus segera diterapin, tapi pasti ada batas waktu, ada tata waktu untuk pelaksanannya.